Selamat datang di Tiang Awan Channel, semoga teman-teman dimanapun berada dalam keadaan sehat. Amin. Kepala Badan Kepegawaian Negara, BKN, Bimaharia Wibisana mengingatkan semua masyarakat selalu berhati-hati terhadap penipuan atau hoaks terkait isu penerimaan CPNS. Atau calon PPPK yang tidak sesuai peraturan yang berlaku. Banyak kesempatan kelulusan seleksi penerimaan CPNS yang terlibat penipuan. Jangan percaya dengan bujukan orang-orang yang lulus CPNS dan PPPK tanpa tes atau lewat jalur khusus, kata Bimah. Supaya tidak tertipu calon CPNS dan PPPK, simak tips berikut ini. Hampir setiap kali seleksi penerimaan dibuka, kabar buruk korban calon CPNS dan PPPK juga bermunculan. Supaya teman-teman tidak menjadi korban berikutnya, perhatikan beberapa hal ini supaya tidak mudah terbujuk rayu calon penipu yang mengincar calon peserta seleksi CPNS dan PPPK 2021. Situs pemerintah sebagai sumber terpercaya. Jangan mudah percaya pada informasi yang bersumber dari situs tidak terpercaya. Update informasi seputar CPNS dari situs pemerintah seperti BKN Go ID serta situs resmi kemendagri terkait CPNS. Pendaftaran hanya melalui situs BKN informasi, pendaftaran dan pengumuman CPNS harus kamu dapatkan dari situs terpercaya. Jika ada informasi mencurigakan, jangan langsung percaya. Sebab, situs yang tidak terpercaya berpotensi mencuri data pribadimu. Tes CPNS itu gratis. Proses seleksi penerimaan CPNS 2021 dan PPPK 2021 itu gratis dan tidak dipungut biaya sama. Sekali, kalau ada yang menyakinkanmu supaya mau membayar sejumlah uang untuk pendaftaran dan semacamnya, jangan percaya. Menurut situs resmi dari BKN, tes CPNS tidak dipungut biaya sepeserpun alias gratis. Selalu cek informasi beredar. Banyak informasi yang tersebar cepat, tapi biasanya dari sumber yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, jangan terburu-buru menelan mentah-mentah informasi yang baru didapat. Lakukan cross-check keabsahan informasi itu. Masyarakat harus waspada menjelang pendaftaran CPNS dan PPPK 2021. Sebab, banyak informasi yang tersebar di media sosial terkait CPNS dan PPPK, yang belum tentu semuanya benar. Menurut Ketua Umum Perkumpulan Honor RK2 Indonesia atau PHK2 ITT Perwaningsih, saat ini banyak informasi yang membuat Honor RK2 gelisah. Dia menegaskan lebih banyak informasi yang bersifat hoaks. Saya jadi khawatir kalau teman-teman sampai terpancing dan masuk jeratan calung. Apalagi mereka sudah lama mendambakan status ASN. Dia hanya menambahkan masyarakat yang ingin menyatukan informasi terkait penerimaan seleksi CPNS dan PPPK di situs resmi atau instansi media sosial. Waspada dan selalu mawas diri. Jangan sampai menjadi korban penipuan. Semua. Rekrutmen CPNS dan PPPK dilakukan transparan, pungkasnya. Demikian beberapa tips supaya terhindar dari penipuan saat mengikuti tes CPNS 2021 dan PPPK 2021. Terima kasih, semoga berhubungan.